Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemimpin Pemimpin Kata pemimpin itu mempunyai makna yang luas Jadi sebagai pemimpin itu tidak harus memimpin Pemimpin 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 Keputusan yang diambil haruslah tepat dan kejaksana tentang mendapatkan emosi Sekolah sebagai institusi warah terakhir diadakan pada pencuran masalah baik itu dihidupkan warah Lalu bagaimana mengambil keputusan berbagai segi yang dikonsikan sebagai seorang pemimpin Nah Ada dua Istilah Yaitu 7 pangguran dan 5 etika Barangkali Bapak Bapak Ibu Atau sudah mengetahui pengertiannya Mombol 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 Ini kita jatakan pada sesuatu, apa dibuat-duatnya benar Kemudian dalam dirima etika ada empat paradigma Yaitu individu lawan kelompok Ini berkaitan individu benar, kelompok juga benar Kemudian keadilan rasa kasihan, kebenaran, rasa kesetiaan Buka peseh menekamannya, kita menyatai apa? Nah, tiga postur yang mendasar pengambilan keputusan yaitu Kalau kita di sekolah otomatis jelas berpihak pacar murid Nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab Nah, kemudian prinsip pengambilan keputusan di November Feature tahun 2009 Yaitu berbasis hasil akhir Jadi berpikir berbasis hasil akhir Artinya disini kita memikirkan Dari keputusan kita ambil, maka kita ini hasil akhirnya apa? Seperti itu Kemudian berpikir berbasis peraturan Kita berbentur peraturan Kita menunjukkan peraturan yang berhubung Kemudian berbasis rasa peduli Terus Disini ada sembilan rasa pengambil dan penguji keputusan Kita sering, bahkan mungkin Bapak Ibu semua sudah sering melakukan Hanya saja secara tertulis atau secara teorinya Merupakan hal yang baru Itu juga dengan saya sendiri Nah, satu Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang berkaitan Ini berkaitan dengan norma-norma yang ada Kemudian menunjukkan siapa yang terlibat Misalnya kita diadakan dalam suatu masalah Siapa saja yang terlibat Kita menunjukkan seperti itu Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang terlepas Jadi apa saja yang terjadi Apa Bagaimana Siapa Kemudian Yang keempat Pengujian bukan atau salah Dalam pengambilan keputusan Melalui uji regat Biasanya uji regat ini terjadi pada Pertara pidana Jadi ada hukum Kemudian uji regulasi Uji regulasi ini Pada sekolah kita sendiri ini Kita sering Apa Diburukan pada pengambilan keputusan Yang harus menguji regulasi Yaitu dengan apa Melihat aturan Melihat rata tertib Kemudian Uji intuisi Atau perasaan Jadi Ini biasanya terjadi pada dunia etika Mau tidak dinaikkan Tapi kok begini Mau tidak diluluskan Tapi kok begitu Seperti itu Kemudian uji publikasi Jadi Saat ini Lebih banyak Masalah yang timbul di uji publikasikan Adalah berkata Apa Kita tahu Itu tidak etis Nah misalnya kalau Masalah di sekolah Untuk uji publikasikan Akan sangat Apa Tidak memungkinkan Karena itu Apa Akan menjadi Uji publik Tapi untuk Masalahnya Sambung Masalah Masalah Ini dari 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 Biai Kemudian Kalau di kantor Manager Atau Direktur Lalu misalnya Dalam keluarga Kepala rumah tangga Siapa Sambung Kemudian pengujian benar-benar lawan salah pada pengujian benar-benar lawan salah sudah jelas ya maaf pengujian benar-benar ini dilipatkan pada para apa di lima dikali empat paradigma tadi kemudian yang ke-6 prinsip pengambilan keputusan prinsip pengambilan keputusan ada tiga tadi yaitu berbasis kemudian yang ke-7 adalah investigasi opsi trilema pada yang ke-7 ini adalah seperti hal-hal yang terduga misalnya kita kekurangan dana bagaimana mengetahui kekurangan dana ternyata pak imam setelah dari pengujian dapat menerbesar akhirnya apa menyumbangkan kekurangan dana yang dimasukkan opsi trilema atau tidak ada mobil akhirnya Pak Andi dan Pak Azim datang mobilnya kemudian buat keputusan jadi kita membuat keputusan setelah kita melakukan serangkatan dari 1 sampai 7 nah kita refleksikan kita pikir kembali apakah pusat itu sudah tepat atau belum nah demikian presentasi dari saya silakan bapak ini banyak kali ada pertanyaan ayah bu diambil ini tadi kan ada apa ya terkait dengan kasus dilema etika dan pusukan moral kira-kira contoh komplitnya kan kasus dilema etika itu bagaimana dan kasus pusukan moral itu bagaimana kira-kira kalau kita ambil contoh yang paling dekat di sekolah kita saja nah misalnya ada kita ini mempunyai murid dari salah satu guru disini nah karena si anak ini sering tidak masuk sehingga menurut aturannya anak ini harus tidak naik nah kalau tidak naik otomatis apa dia akan bertinggal nah kalau tidak dinaikkan lagi si anak ini juga anak muru kemudian juga akan apa istilahnya biaya dua kali kita kan mempertimbangkan seperti itu artinya kita mengalami diri jadi matis di lain sisi kalau tidak dinaikkan akan seperti itu kalau dinaikkan akan mempengaruhi pada teman-teman yang baik nah itu adalah diri kita kalau menunjukkan moral misalnya ada anak yang tidak lulus kemudian bagaimana caranya si anak ini supaya lulus karena apa orang tuanya adalah orang apa yang mempunyai pengaruh besar terhadap sekolah nah si orang tua memberikan opsi kepada sekolah tolong anak saya dihidupkan tapi kalau lulus saya mengrohkan nah itu adalah merupakan contoh yang dihidupkan orang-orang silahkan saya ada pertanyaan lagi paham paham ada pertanyaan? kebanyakan kalau tidak ada pertanyaan terima kasih Bapak atas waktunya dan presentasi kali ini akan saya tutup yang dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum